Kali ini kita akan merangkum dan membahas sebuah film yang diangkat dari sebuah game bersultan Capcom dengan judul yang sama yaitu Monster Hunter. Film ini menceritakan tentang dunia lain selain bumi dan menyimpan banyak kengarian dengan nonsen monster yang hidup di dunia tersebut. Film ini dibintangi oleh Mila Javovic yang sukses dengan film Resident Evil-nya. Di film ini dia berperan sebagai Natalie Artemis, seorang kapten pasokan angkatan darat Amerika. Lalu ada juga Tony Jaa yang sukses dengan film Ombak. Dan disini dia berperan sebagai Hunter karena dia tidak memiliki nama, disini jadi gue akan panggil saja dia Hunter ya. Seperti apa rangkuman filmnya, tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian kalau video ini mengandung spoiler. Jadi yang boleh menonton silahkan ditonton dulu ya. Kalau sudah saatnya kita lanjut. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah kapal yang sedang melaju, namun bukan di lautan, melainkan di sebuah burung. Dimana mereka berada di sebuah dunia yang berada di sisi lain dari dunia di bumi. Namun tiba-tiba kapal mereka mendapat serangan dari seekor monster bernama Black Diablos dan membuat mereka terlempar. Dan beberapa kru kapal mati, bahkan seorang Hunter yang diperlukan oleh Tony Jaa terlempar jatuh dari kapal. Kemudian, scene berganti ke bumi terlihat sekelompok tentara sedang melakukan operasi keamanan gabungan. Mereka ditugaskan untuk melacak keberadaan pasukan yang sebelumnya tiba-tiba menghilang. Film ini dipimpin oleh Artemis, namun tiba-tiba datang sebuah badai besar saat mereka bertugas. Dan membuat mereka terhisap ke sebuah portal misterius dan membuat mereka terlempar di sebuah dunia lain. Namun mereka tidak menyadari hal tersebut. Namun di dunia tersebut, akhirnya mereka menemukan jasad dan sisa-sisa dari pasukan yang sebelumnya menghilang. Namun dalam keadaan yang sangat menganaskan. Namun keanehan mulai muncul saat tiba-tiba mereka menemukan sebuah rangka raksasa yang mereka duga milik dinosaurus. Namun dari jauh terlihat Hunter sedang membidik dan mengarahkan panahnya ke arah Artemis dan pasukannya. Dan menyuruh mereka untuk menyingkir dari sana. Namun, pasukan Artemis yang malah mendapat serangan malah menembak ke arah si Hunter. Tak lama, sebuah getaran hebat terasa. Apakah ini yang dinamakan cinta? Tak lama, tempat yang mereka pijak mulai bergetar dan muncullah seekor monster raksasa yang sebelumnya telah muncul di awal film, yaitu Diablos. Artemis dan pasukannya langsung kabur sambil menyebaki Diablos. Namun, semua tembakan yang mengarah ke Diablos tidak berefek apa-apa. Ini membuat Artemis dan pasukannya harus kabur masuk ke sebuah goa. Namun, seperti keluar dari kandang buaya, mereka malah masuk ke kandang sini. Saat malam tiba, muncar yang telah seperti laba-laba benar-benar telah penger sila. Tapi di sini bakal gua sebut aja muncar laba-laba ya, yang keluar dari dalam tanah dan menyerang Artemis. Dan para pasukan yang menduga kalau Artemis sudah tewas, akhirnya meninggalkannya. Di sisi lain, Hunter terus mencoba menyelamatkan mereka. Namun akhirnya, satu persatu dari pasukan Artemis tewas. Sedangkan Artemis akhirnya kembali bangun. Namun, salah seikor monster menangkapnya dan membawanya ke sarang untuk dijadikan kepompon. Artemis yang sadar akhirnya berhasil keluar dari tempat yang sangat menaikkan tersebut. Saat di jalan, dia bertemu dengan salah seorang pasukannya yang masih hidup. Namun, dari tubuhnya keluar bayi-bayi monster yang baru menetas. Karena sang induk menanam telur-telurnya di tubuhnya. Dan itu membuat Artemis begitu takut dan geli. Hingga akhirnya Artemis berhasil kabur. Artemis pun melanjutkan perjalanan sendirian. Hingga akhirnya dia menemukan bangkai kapal. Dan memasukinya untuk mencari air. Hunter yang takut tempat persembunyanya diketahui, akhirnya mencoba menyerang Artemis. Dan akhirnya, menjadilah pertarungan sengit antara Hunter dan Artemis. Hunter mendapatkan hujaman pisau. Namun, akhirnya dia mampu mengalahkan Artemis. Dan membawanya ke tempat perlindungan milik Hunter. Di sana, Artemis melihat Hunter sedang berdoa. Dan kesempatan tersebut digunakan Artemis untuk melepaskan ikatannya. Kesokan harinya, Hunter keluar dan melihat keadaan di luar. Namun, saat kembali ternyata Artemis sudah lolos dan mengajar Hunter dengan balok. Akhirnya, Hunter pun diikat. Artemis yang kesal, melempar balok ke arah tempat Hunter sebelumnya berdoa. Dan membuat Hunter begitu marah. Dan terjadilah pertarungan kedua antara Hunter dan Artemis. Dan membuat mereka jatuh dan Hunter masuk ke lubang tepat sarang monster laba-laba. Namun, akhirnya Artemis membantu mengeluarkan Hunter. Dan dari sana, akhirnya mereka memilih untuk berdamai. Dan saling bantu untuk keluar dari sana. Dan Hunter bertekad akan membantu Artemis kembali ke dunianya. Lewati batre yang sama yang membuat Artemis dari jebak. Namun, untuk melewati Diablo, mereka harus mengalahkannya dulu dan membuat racun dari monster laba-laba. Dan tercetuslah ide untuk membuat Artemis menjadi umpan untuk mendapatkan racun laba-laba. Malam pun tiba dan semua monster laba-laba keluar dan langsung mengejar Artemis. Dan Hunter pun berhasil membunuh monster laba-laba menggunakan The Great Sword berjenis Giant Jauh Black. Setelah mereka berhasil mendapatkan racun dari monster laba-laba, mereka pun membuat jebakan di bangkai kapal sebelumnya dan mulai berlatih. Hunter memberikan sebuah senjata dan armor senjata tersebut bernama Dual Blade. Yang mana sedikit fan fact ya, sutradara Paul W.S. Anderson menginginkan untuk membuatkan senjata tersebut untuk Mila Jovovic. Karena seorang sutradara yang memang penggemar game monster Hunter ini juga senang menggunakan Dual Blade di karakter game miliknya. Mereka pun mulai berlari. Setelah berhasil mengelabui Diablos, namun Diablos yang tahu akhirnya kembali mengejar mereka. Namun Artemis menyuruh berhenti dan berinisiatif untuk mengambil roket di bekas mobil yang sebelumnya ia gunakan. Dan Hunter menjadi umpan untuk mengelabui Diablos. Hunter pun mendapat serangan dari Diablos. Namun akhirnya Hunter berhasil menembakkan panah yang beracun tepat di mata Diablos. Namun Diablos yang marah akhirnya menyerang Hunter dan Artemis pun menembak di Diablos. Hingga akhirnya Diablos menyerang Artemis. Dan Hunter pun kembali dan berhasil menancapkan The Great Sword tepat di kepala Diablos. Dan Diablos pun melempar Hunter sehingga Hunter menjadi sekarat. Namun Artemis yang melihat Diablos mulai sekarat langsung menggunakan Slingside Swordnya untuk naik ke kepala Diablos dan berhasil menancapkan The Great Sword lebih dalam lagi dan membuat Diablos akhirnya mati. Kemudian Artemis mengambil sedikit kulit dari Diablos untuk dijadikan alas untuk mengerik Hunter dan berjalan menuju Badai. Hingga akhirnya Badai pun datang dan Artemis mencoba berlindung dengan menutupi tubuh mereka dengan tenda darurat sambil memberikan obat kepada Hunter. Badai pun berlalu dan akhirnya Hunter terbangun dan mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka menemukan Oasis. Di sana juga terdapat banyak monster bernama Aprekos namun monster-monster di tempat itu nerbi fora dan tidak akan menyerang mereka. Malamnya saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba ada seekor monster berjenis Elder Dragon bernama Rathalos. Yang mana Rathalos sendiri adalah maskot dari gamenya sendiri dan membakar kawanan Aprekos. Namun di antara Aprekos yang berlari datang seorang pria dengan The Great Sword lain yang mana ternyata dia adalah kepala atau kaptennya para Hunter di kapal Hunter sebelumnya. Dan juga ada teman-teman Hunter lainnya. Namun di tempat para Hunter, Artemis mulai dipenjarakan. Namun akhirnya dia mampu keluar melalui pintu di dasar kapal. Namun seorang kapten akhirnya melepaskan Artemis dan menceritakan kalau ketakutan sebenarnya dari mereka adalah dunianya Artemis. Karena melalui sebuah menara langit, orang-orang jamu dahulu menggunakan untuk menyeberangi dua dunia. Di sana, sang kapten Hunter pun memberi tahu kalau monster pelindung menara bernama Rathalos. Rathalos sampai tidak bisa dibunuh dan satu-satunya kelemahannya adalah sesaat sebelum menyembuhkan api. Dan sang kapten menjanjikan Artemis untuk kembali ke dunianya setelah membantu mereka mengalahkan Rathalos. Saat pajar, mereka pun berangkat untuk bertarung melawan Rathalos. Sesampainya di menara langit, mereka langsung dihadang oleh Rathalos. Dan terjadilah pertarungan antara tim Hunter dan Artemis melawan Rathalos. Di sisi dekat, Artemis pun berhasil mengujapkan dual blade-nya ke tubuh Rathalos. Rathalos yang kesakitan berhasil melempar Artemis ke tepi jurang. Dan Rathalos pun menyebabkan api panasnya. Dan Artemis pun berhasil melopat ke jurang, yang mana di dasar jurang sudah terbuka portal untuk kembali ke dunianya. Hingga akhirnya Artemis berhasil selamat dan kembali ke dunianya. Tak lama terlihat yang helikopter penyelamat untuk menjemput Artemis. Para pasukan yang melihat armor Artemis pun sedikit bingung. Namun tak lama ternyata pesawat mereka mendapat serangan yang ternyata berasal dari Rathalos. Yang juga berhasil masuk melalui portal ke bumi. Dan memperakorandakan pasukan angkatan darat Amerika tersebut. Kemudian Artemis pun menggunakan slingset-nya menuju ke sayap Rathalos dan merobeknya. Pertujuan agar Rathalos tidak lagi bisa terbang. Dan menembakkan peluruh kergan ke arah mulut Rathalos sesaat sebelum dia menyemburkan apinya. Dan berhasil meledakan tenggorokannya. Namun ternyata Rathalos pun belum mati. Dan saat Rathalos akan menyerang Artemis, Hunter pun datang dan menembakkan panah berkeladak. Dan akhirnya membuat Rathalos mati karena terbakar oleh ledakannya. Tak lama para hunter yang lain pun datang. Dan saat Captain Hunter mengatakan kalau ketakutannya adalah dia tidak ingin monster dari dunianya masuk ke bumi. Dan tak lama serangan lainnya kali ini datang dari bangkotannya Rathalos bernama Gore Magala. Gore Magala sendiri adalah monster flagship yang berhasil dari geng keempatnya. Menjadi monster flagship artinya Gore Magala memang memiliki peran yang sangat penting dalam seri monster Hunter. Selain membangkitkan semangat para pemain. Gore Magala bisa dibilang adalah rajanya para monster. Dimana dia bisa mempengaruhi monster lain untuk menyerang dengan virus yang ada di dalam tubuhnya. Virus ini akan membuat para monster berubah menjadi sangat agresif. Dan Captain Artemis pun memilih untuk kembali ke dunia monster untuk menghentikan dan mematikan sistem portal dari dunia monster. Dan di scene kredit terlihat ada seorang pria misterius sedang menyaksikan pertarungan antara Gore Magala melawan Koki Minuskular. Dan film pun selesai. Oke itulah sedikit rangkuman dari gue tentang film monster Hunter ini. Bagi kalian penggemar seri monster Hunter, pasti kalian begitu sangat mengenal dengan monster-monster yang muncul di film ini. Termasuk juga senjata-senjata yang para hunter gunakan. Dan menurut kalian apakah film ini sudah merepresentasikan game-nya? Terima kasih.